Mirsa untuk mempercepat pelayanan produk halal Bank Indonesia bersama Gubernur dan Majelis Ulama Indonesia membentuk Konsorsium Halal Center Jawa Barat. Pembentukan konsorsium di Jawa Barat diharapkan sebagai pionir gerakan sertifikasi nasional. Bank Indonesia bersama Gubernur dan Majelis Ulama Indonesia membentuk konsorsium halal di Kota Bandung selasa pagi. Konsorsium tersebut terdiri atas 12 lembaga yang berasal dari universitas, swasta, dan lain-lain. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap dengan lahirnya konsorsium tersebut pelayanan produk halal bisa lebih cepat. Dengan begitu siapapun yang tinggal di Jabar akan merasa aman karena produk yang dikonsumsinya dipastikan halal. Gubernur pun menghimbau agar para pengusaha segera mesertifikasi produk halal mereka. Kita hari ini menyatukan inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat terkait dimensi kehalalan produk-produk di Jawa Barat. Ada lembaga-lembaga di universitas, lembaga swasta, dan lain-lain. Kita ingin saling berbagi, kita ingin menyatukan sehingga dengan lahirnya konsorsium ini maka pelayanan produk halal ini bisa lebih cepat. Sementara itu menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Doni Pejuwono, Indonesia merupakan big market halal food terbesar. Pada tahun 2015, pasar produk halal dunia mencapai 1,17 triliun USD, 0,16 triliun di antaranya terdapat di Indonesia. Sertifikasi pun harus terus dilakukan agar produk Indonesia bisa diterima dunia. Apalagi Jabar memiliki industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Hal tersebut membuat Jabar diharapkan menjadi pionir gerakan sertifikasi halal nasional. Konsorsium pun diperlukan karena MUI tidak bisa melakukan proses sertifikasi halal sendirian. Pada akhirnya sertifikasi halal ini diharapkan bisa terus mengembangkan perekonomian masyarakat Jawa Barat khususnya dan inflasi terkendali.